Seorang remaja berusia sekitar 15 tahun dibunuh di kebun dekat areal pemakaman di Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jasad pemuda tanggung ini ditemukan Minggu pagi 29 Januari. Leher korban nyaris putus akibat ditebas senjata tajam. Mayat remaja tanpa identitas ini ditemukan oleh bocah bernama Ami, warga depok yang akan ke kamar mandi usai penghadiri pemakaman seorang kerabatnya. Peristiwa ini membuat gempar warga setempat. Petugas Polsek Jagakarsa dan Polres Jakarta Selatan usai melakukan olah TKP membawa jasa tersebut ke Rumah Sakit Fatmawati. Dari Jakarta Selatan, Nofri Haji, Postkota TV melaporkan.